Kasus lainnya, Saudara Polda Metro Jaya menangkap lebih dari 200 tersangka perjudian dalam operasi yang digelar selama 4 hari. Total 296 tersangka yang ditangkap didapat dari 131 laporan kasus mencakup praktik judi online dan judi konvensional. Selain menangkap para tersangka dalam kasus perjudian ini, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Diantaranya 3 akun judi online, uang tunai senilai 3 juta rupiah, ponsel, 13 kartu ATM, 46 unit komputer, dan buku tabungan. Dalam kasus ini, ada 296 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Adapun kasusnya ini, ataupun LP-nya sebanyak 131. Dan ini juga sebagai wujud nyata bahwa kita tidak ada toleransi Polda Metro Jaya terhadap kejahatan perjudian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!